Jadi tadi kita melihat hanya 300 dari 5.000 yang kami ajukan. Saya mengajukan 5.000 itu bersama Pak Pak Maman. Jadi yang terrealisasi saya melihat dari saya pribadi hanya 1.000 lebih dan Pak Maman 2.000-an. Jadi hanya 3.000 dari 5.000. Jadi masih banyak sekitar 2.000-an yang belum terpasangkan. Jadi harapan saya kepada para kades, masyarakat yang belum mendapatkan program ini jangan bekecil hati. Karena masih ada tahun-tahun depan ya Pak, program ini tetap berlanjut. Karena kami di Komisi 7 memperjuangkan program ini tetap harus ada. Karena kami ingin masyarakat kami di pedalaman menikmati sama dengan daerah-daerah lain terutama Jawa. Karena Jawa itu, ya Pak Maman, daerah Jawa itu sudah tidak perlu risik lagi, sudah sukus. Tapi daerah kami Kalimantan Barat, khususnya daerah Kalimantan secara global, sangat memerlukan perhatian khusus untuk penerangan. Saya juga terima kasih kepada Bapak Bupati yang begitu banyak support kepada kami. Para kades yang memberikan banyak, dan camat juga yang memberikan banyak informasi-informasi kepada kami. Daerah-daerah mana yang belum mendapatkan listrik atau membutuhkan perhatian dari PLN. Dan juga ke Dewan kami, Provinsi, juga membawa segala proposal kepada saya. Sehingga pada waktu itu, GM PLN yang lama, Bapak Hari, sangat membantu. Sehingga banyak juga daerah-daerah kami terhadirkan listrik. Harapan saya kepada Bapak GM yang baru, PLN kita, Bapak Muhammad Sobin, bisa membantu kami lebih dari yang kami harapkan. Tentu, Bapak Muhammad Sobin, bisa membantu kami lebih dari yang kami harapkan. Bagaimana pun, Bapak, baru listrik yang ternyata sangat membantu. Daerah kami terang. Seperti tadi kami melihat, hampir 100% desa di alurkan listrik. Kalau saya melihat, Pak, karena saya turun ke kampung-kampung, tidak ada 100%. Itu secara logika tertulis 100%, memang desanya belum, tapi ada juga desa yang dusunnya belum. Tapi ada juga desanya yang tidak terhadirkan listrik. Jadi harapan saya, Pak, saya tidak mau baca teks ini. Saya hanya mengharapkan bantuan dari Bapak PLN untuk memberikan prioritaslah kepada kami, daerah pedalaman, untuk merasakan penerangan seperti daerah-daerah lain. Karena daerah-daerah kami, daerah Sambas juga, itu daerah 3T, daerah Sintang, walaupun bukan Dapil saya, itu daerah 3T, Kapuas Sulu, dan juga Sanggau. Kapuas itu mengharapkan sentuhan-sentuhan dari Bapak GMPLN Pontianak, Kalimantan, Barat. Saya rasa sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Tatalino Bacuraminkasariga, dan sehat dan juga tak. Terima kasih. Terima kasih.